Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perilaku saling menghormati antara sesama anggota keluarga. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan dengarkan penjelasan berikut ya. Setiap manusia tentu mempunyai keluarga sebagai tempat berlindung, berkumpul, berbagi suka dan duka. Ada keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan keluarga yang besar terdiri dari ayah, ibu, dua anak atau lebih, kakek, nenek, dan yang lainnya. Keluarga adalah diibaratkan sebagai suatu bangunan. Kuatnya suatu bangunan bila semua unsur saling keterkaitan, saling berhubungan, saling menguatkan, dan setiap unsur berada pada posisinya. Fondasi bangunan yang kuat akan menentukan kokohnya suatu bangunan. Tiang menjadi penyangga bangunan, pagar atau tembok sebagai penutup dan pemisah antara satu bagian dengan yang lain. Glogor, blander, usuk, reng sebagai kerangka kap suatu bangunan. Atap sebagai penutup bangunan dari panas dan hujan. Setiap bangunan sudah mempunyai fungsi yang berbeda. Jangan sepelekan bagian yang kecil, karena dia akan menjadi penopang kokohnya suatu bangunan. Demikian pula kerusakan betapapun kecilnya harus diperbaiki. Misalnya, atap yang bocor walaupun kecil akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Keluarga diibaratkan suatu bangunan. Kokohnya keluarga antara satu anggota dengan yang lain, hendaknya saling terjalin untuk saling menghormati, menghargai, saling asah, asih, dan asuh. Karena itu, Allah SWT berpesan, Hai orang-orang yang beriman, Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi, yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi, yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, Jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11-12 Merendahkan, menghina, mencela, Memanggil dengan panggilan yang buruk, Berburuk sangka, Mencari kesalahan, Dan suka bergunjing, Hal ini adalah sikap dan perilaku yang merusak sendi-sendi untuk saling menghormati. Karena perlu disadari, Sesungguhnya andaikan yang dihina, Dicela, Dicari kesalahannya, Adalah keluarga, Yang pada dasarnya, Dia mencela dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, Itu adalah sebagai bangunan yang sebagainya, Mengkokokan kepada bagian yang lainnya. Dan beliau SAW mengerenggamkan jari-jarinya. Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling sayang menyayangi, Saling kasih-mengkasih, Dan saling iba-mengiba itu adalah bagian sesosok tubuh. Jikalau salah satu anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, Maka tertarik pula seluruh tubuh, Karena ikut merasakan sakitnya, Dengan berjaga, tidak tidur, Serta merasa panas. Sikap saling menghormati menjadi sarana kokohnya suatu keluarga, Dan pembelajaran baik ini akan berpengaruh dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, Serta di segala komunitas, Senantiasa akan mengembangkan sikap saling menghormati. Ada beberapa model dan cara untuk mengembangkan sikap saling menghormati, Khususnya dalam keluarga. Bertutur kata yang baik, Panggillah dengan panggilan yang baik. Bila terhadap yang tua, Panggillah dengan kakek, Nenek, Ayah, Ibu, Bapak, Papa, Mama, Abi, Umi, Kakak, Mbak, Mas, Om, Dan tante. Dan panggilan dari orang tua kepada yang lebih muda, Dengan nak, Dik, Le, Nang, Gus, Dan lainnya. Sehingga panggilan yang baik ini akan berpengaruh terhadap orang yang dipanggil. Bandingkan bila memanggil langsung pada penyebutan namanya, Tentu akan menimbulkan perasaan yang tidak baik. Jauhkan dari kata-kata yang kotor bila mendapati saudaranya melakukan kesalahan, Tetapi berilah dengan nasihat yang baik. Sesungguhnya, kata-kata yang kotor akan membawa perubahan sikap dan perilakunya, Baik terhadap sesama keluarga maupun perilaku dalam beraktivitas. Bila sebagai pelajar atau santri, Belajar dan bagai pegawai. Karyawan dan pekerja akan menurunkan minat kerja serta sikap yang kurang simpatik. Tutur kata memegang peran penting dalam sikap dan perilaku. Sehingga dalam bahasa Jawa terdapat bahasa kerama inggil. Madialan ngoko, Dengan bahasa Jawa kerama akan menjaga keharmonisan dan dapat menghindarkan percekcokan. Misalnya anak pada orang tua, istri dengan suami. Dan untuk melakukan pendidikan yang tua pun bisa berhasa Jawa kerama dengan yang lebih mudah. Menjaga ahlak, sopan santun, perbuatan dan berusaha untuk memberikan teladan. Biasakan untuk memberikan pujian dan penghargaan bila yang lain telah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan. Mendengarkan ketika dinaseh hati atau mendengarkan saat saudara yang lain berbicara. Tidak memotong atau meninggalkan pembicaraan sebelum semuanya jelas. Terdapat sikap saling bertegur sapa, menolong, setiap ada kesulitan akan ditanggung secara bersama. Baiklah, selesai sudah penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.